Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel FN Engineering. Hari ini, saya akan berbagi mengenai seri software, terutamanya software LibreCAD. Dalam video ini, kami akan menunjukkan pengurusan pengurusan software LibreCAD di sistem sistem operasi Windows. Nah, sebelum kita menginstal software, saya akan menjelaskan pengurusan software LibreCAD. LibreCAD adalah software open source, jadi software itu sangat gratis saat kita menggunakan software ini. Kemudian, LibreCAD adalah software untuk aplikasi 2D CAD di beberapa sistem operasi seperti Windows, MacOS, dan Linux. Meskipun, ini berbasis pada Qt, yang adalah aplikasi cross-platform dan pembangunan UI. LibreCAD juga dapat membaca file DWG. jenis file default type of file adalah dxf file. Selanjutnya, ini bisa di export ke svg, gpg, png, pdf, dan file lain. LibreCAD. LibreCAD memiliki beberapa fungsi seperti layar, blok, splines, polylines, ellipse tools, advanced tangent line, cycle tools, transformation tools, advanced snapping systems, dan sebagainya. Akhirnya, software ini berfokus pada geometri 2D. Jadi, software ini sangat cepat dan menarik. Size installer lebih kurang dari 30MB. Baiklah. Sekarang, kita akan install software. Pertama, kita pergi ke website ofisial. Ini adalah LibreCAD.org. Kita bisa klik download. Ini bisa di download untuk MacOS, Windows, atau Linux. Kita pilih Windows dari SourceForge. Kita juga bisa install dari GitHub. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya. Jika Anda memiliki komentar atau sarankan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda mendapat sesuatu yang baru dari video ini, silahkan like video saya, subscribe channel saya, dan menolong notifikasi dari channel ini, untuk mendapatkan video update dari channel FN Engineering. Dan jangan lupa untuk berbagi video ini atau channel FN Engineering ini dengan orang lain. guys. See you next time. See you next time. See you next time. selamat menikmati